Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dodi8M4Technics Oke kawan-kawan rumah semua Kali ini saya akan membuat video Cara bikin lampu neon LED berdiri Atau lampu studio youtuber Seperti inilah penampakan lampu studio youtuber ini Dia boleh berdiri Jadi panjang Panjangnya satu setengah meter Apabila dihidupkan Penjadiannya seperti ini Dia boleh menerangkan sekeliling lingkaran Oke kita coba hidupkan Ini seakan-akan dia berdiri Dipusing, diputar seperti ini Ini cocok untuk para-para youtuber Untuk di studio Kalau mau cantik Kita tinggal dikasih Cat piloks Sesuai menggunakan warna Hijau, biru, kuning Sesuai selera Oke Dalam pembuatan lampu studio youtuber LED ini Kita menggunakan sebuah lampu neon LED Seperti ini Ini kawan-kawan boleh beli di kot toko Peralatan listrik atau peralatan elektronik Yang kedua Kabel cok Kabel cok Yang ketiga Ini Ini bahan inti ini Kaleng sarden Lampu bukan kaleng-kaleng Memang kaleng ini lampu Yang selanjutnya Kabel tembaga Tembaga halus Selanjutnya Saklar On-off Oke Tidak memperpanjang Silahkan tonton video saya ini Jangan di skip Biar kawan-kawan semua di rumah Boleh membuatnya Dan boleh digunakan untuk Studio youtuber Tak payah beli Kita bikin saja Oke Mari Bahan yang terakhir itu Lupa saya tadi Simin Simin secukupnya Oke Sekarang Mari kita rakit Lampu ini Pertama Saya Bagi tahu LED ini Sumber halus listriknya Ujung ke hujung Ini Kabel 1 Dari PLN Min Atau masa Dan sebelah sini Api Api Jadi kok Ada yang orang bertanya Sini kok ada Dua Dua kaki Ini kaki ini Terhubung Ini kawan-kawan Ini sebagai Pengikat saja Mounting Sebenarnya ini terhubung Ini terhubung Ini pun terhubung Jadi Ibarat ini Positif Atau Alasannya Alasannya saya gunakan Kabel tembaga ini Alasannya Biar tidak nampak Kalau kabel besar Kita jadikan di sini Nanti Dia nampak Dan jelek Seperti ini kan Ada kawat Di sini Mungkin saudara rumah Adalah nampak kawat Di sini Ini adalah kawat Kawat tembaga Ini Yang kecil ini Kota tembaga Dipegang pun Tak masalah Sebab Kota tembaga ini Ada bungkusannya Nampak dia ada lanjang Tapi bungkusannya ada Ada emailnya Oke Tahap awal Kita Sambungkan Kawat tembaga Halus ini Terlebih dahulu Kita bakar Kita bakar Untuk menghilangkan Bungkusannya Kalau kita langsung Lilit di sini Nanti dia tak menyambung Kita bakar Seperti ini Setia harusnya Kita sapu-sapu Seperti ini Dan kita Lilitkan Di sini Kita lilitkan Seperti ini Tengok betul-betul Nah ini Kita ambil kawat ini Kita lilitkan Seperti ini Kita tarik ke bawah Setelah itu Kita tarik ke bawah Seperti ini Kita tarik ke bawah Seperti ini Terus Untuk Supaya dia Tidak putus Kita lilitkan Disini 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 Lalu kita ambil Lapban Supaya dia Lekat Nah ini Saya sudah Lakban Kita lakban Disini Seperti ini Dan kita Lebihkan Sedikit Seperti ini Kita tarik ke bawah Seperti ini Kawan Ini Dabel Api Sudah Kita pasang Dari sini Dari sini Disini Disini juga Kita kasih lakban Atau isolasi Seperti ini Kita kasih lakban Biar dia Tidak lepas Oke Seperti ini Kita sambungkan Kawan Dari sini Terus Ke bawah Sampai di bawah Kita lilitkan Dekat Batang ini Dan kita kasih lakban Selanjutnya Kita ambil Ini Kabel Cok ini Ini yang Coklat ini Api dengan Masah Ini Bimu Masah Jadi Kita sambungkan Pertama Kita sambungkan Masah Dulu Kita kubak Kabel ini Agak panjang Sedikit Biar senang Kita belitkan Nanti Seperti ini Ini Terus Kita belitkan Disini Kita lilitkan Belitkankah Lilitkankah Sama saja Nah Seperti ini Kita belitkan Seperti ini Kita belitkan Seperti ini Dan selanjutnya Kabel tembaga Tadi Kabel tembaga Yang kita bakar Tadi Kita sambungkan Kepada Kabel Ini Coklat Ini coklat Sebelum kita sambung Kita bakar dulu Sebab Kawat tembagaan ini Ada pemukusnya Kita bakar Atau kita kerok Pakai pisau pun boleh Kita bakar pun boleh Seperti ini Seperti ini Kita sambungkan Kepada kabel coklat Seperti ini Banyak Lebih ok Seperti ini Saya tegas Kembali Jangan Dihubungkan Dua kabel Di sini Sebab Input Harus masuk Neon LED Dari Ujung ke hujung Ini Dua kaki ini Terhubung Terhubung Kalau Kalau Letakkan Di sini Dia Shot Kostet Terbakar Ok Sekarang Kita Coba Hidupkan Kabel Semua Kita Sombong Kita Coba Hidupkan Kita Coba Hidupkan Ok Kita Dalam Penyambungan Kabel Sudah Berhasil Sekarang Kita Tinggal Buat Mounting Atau Tempat Dia Berdiri Dari Kering Sarden Ok Kita Buka Kabel Dulu Langkah Selanjutnya Kabel Ini Kita Rapikan Kita Rapikan Seperti Ini Kita Kasih Laban Dulu Seperti Ini Kita Kasih Laban Atau Isolasi Hati-hati Kawan Ini Kabelnya Halus Senang Putus Mudah Putus Seperti Ini Seperti Seperti Ini Lalu Kita Pakar Ujung Untuk Merapikannya Terus Disini Kita Rapikan Seperti Ini Kita Taruh Disini Kita Kasih Isolasi Lagi Yang Banyak Biar Kuat Dia Mengikat Seperti Ini Kita Ikat Seperti Ini Biar Dia Kuat Tidak Gampang Putus Tidak Mudah Putus Seperti Ini Gampang Kan Bikin Kauan Kauan Berminat Silahkan Bikin Sendiri Beli Barang Lampu Neon Saja Kita Beli LED Neon LED Oke Ini Pun Kita Kasih Laban Seperti Ini Tengok Baik Kita Ikat Seperti Ini Kita Putuskan Disini Dan Kita Ikat Seperti Ini Jadilah Nantinya Seperti Ini Berdiri Ini Terlalu Gendor Jadi Kita Katikan Ini Dia Bagi Kesini Satu Ke Atas Satu Oke Setelah Seperti Ini Kita Lubangi Kabel Sarden Ini Adalah Kalian Sarden Kegah Kita Lubangi Saja Pake Gunting Seperti Ini Seperti Ini Kita Lubangi Untuk Kabel Masuk Nanti Oke Kita Buka Kabel Cok Ini Seperti Silo Silo Chilo Silo 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 Lan Silo 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 Terima kasih telah menonton Kita masukkan ke dalam kaleng Kalau kurang besar kita perbesar dulu lubang Seperti ini Kita masukkan ke bel Terima kasih telah menonton Kita tarik terus Kita tarik seperti ini Seperti ini Jangan lupa dikasih plastik ke bawah Setelah seperti ini Kita kasih simin Kita masukkan simin disini Simin untuk mengikat Biar tidak ada Tidak goyang-goyang Kita masukkan dulu Seperti ini Seperti ini Terus nanti kita siram air disini Biar siminnya keras Dan padu seperti ini Kita singkirin dulu Kita siram air seperti ini Kita siram sedikit 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 Sampai dia merata basahnya Nanti dia akan keras Langkah selanjutnya Setelah kita pasang Kita tes Kita tes dulu Apa dia Masih menyambung Kita pasang dulu Cok yang kita buka tadi Oke Lampu yang kita bikin Berhasil Seperti ini Kalau kita mau mewarnai Ini kan ada putih Kalau kita mau yang merah Tinggal kita Kasih cat piloks Seperti ini Sepenuhnya Dia akan warna merah Nanti Kalau dikasih biru Dia warna biru Nanti Oke Sekian dulu Video tutorial Cara membuat Lampu studio Youtuber saya ini Saya sudahi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton